Halo mas Kenji. Siap mas Wiki. Siap, masih bergabung sama saya. Terima kasih banyak mas Kenji. Oke, tadi DOS masuk ke TapGenest, bagaimana anda melihat ini? Kalau DOS ini memang tipikal untuk sama-sama IPO, apalagi memang untuk secara fundamental juga not bad. Sentimen market biasanya masih hype up ketika ada saham-saham yang baru masuk market. Kita mungkin bisa lihat sekitar 2-3 hari ke depan bagaimana pergerakannya. Kadang-kadang soalnya di-expect arah terus-terusan, padahal sebenarnya tidak arah pun bukan berarti kurang bagus. Kita lihat movementnya seminggu ke depan. Oke, baru kita kemudian simpulkan begitu ya. Baik, kita ke saham-saham pilihan yang anda rekomendasikan pagi hari ini mas Kenji. Ada BBRI, Harum, Antam, AMRT, semuanya direkomendasikan trading by saja. Untuk BBRI support di 4350, RSS di 4760, kemudian Harum support di 1100. Kemudian RSS di 1285, Antam support di 1200, dengan RSS di 1405, AMRT support di 2650, dan RSS di 2820. Oke, analisisnya seperti apa Mas Kenji? Mengapa kemudian kalau kita lihat BBRI walaupun memang secara fundamental baik lah ya, tapi sejauh ini anda melihat hanya trading by saja? Oke, untuk analisisnya memang short term pasca kemarin adanya koreksi cukup dalam di HSD dan uncertainty dari makro sendiri, khususnya the Fed. RSS di Agustus ini saya lihat memang opsinya buat teman-teman investor ataupun trader mungkin opsinya lebih baik ambil jangka pendek. Kenapa? Makanya saham-saham yang rekomendasikan ini semuanya strateginya trading by. Sebenarnya BRI bisa masuk swing, tapi saya lebih suka yang agak aman, kita secure, kita dapat cuan sedikit, kita bisa bungkus langsung seperti itu. Oke, level terakhir di 4610 ya, tapi level support yang direkomendasikan untuk trading by di BBRI adalah di level 4350, masih jauh ya Mas? Masih jauh, masih sekarang memang open menguat gitu, masih konsolidasi sendiri dari IHSG. Teknikalnya juga bagus, stochastic yang oke, MSG ini memang masih sideways tapi sudah ada tanda-tanda mau reversal dan juga secara fundamental juga bagus. MPL-nya bagus, jadi untuk trading by saya rasa basis-basisnya atau variable-variable yang dimiliki ini udah cukup nih. Oke, trading by dilepas di level berapa BBRI Mas? Resisten di 4760, kalau bisa berhasil break betul. Target price sebenarnya di area 4910 masih bisa atau 4900 sudah bisa taking profit. Menengah kepanjang sejauh ini belum direkomendasikan untuk BBRI? Menengah kepanjang belum, karena saya lagi kita lihat nanti kebijakan dari The Fed, peneruan hubungannya, market harusnya merespon positif. Tapi kita lihat ini kan tahun politik ya Mas Wiki, jadi akan banyak manuver atau stimulus-stimulus yang mungkin kita harapkan juga hopefully itu bagus khususnya untuk sektor perbankan. Baik dari BBRI kita ke Harum seperti apa analisisnya? Oke, kalau Harum sendiri memang kan energi komunitasnya jadi masih menarik juga. Ini untuk semester 2 nih memang ekspektasi untuk kenaikan harga batu bara terjaga. Itu yang saya dan beberapa rekan itu prediksi. Kenapa? Karena demand-nya sekarang cukup tinggi dari India. Itu mereka lagi terkena heat wave. Jadi rekop permintaan listrik tertinggi di mana kita tahu India konsumen batu bara terbesar nomor 2 dunia. Jadi hopefully akan ada kecipratan lah untuk emiten-emiten batu bara dari domestik sendiri. Oke. Dan juga supply-nya juga memang kurang, ada kebakaran di tambang, di salah satu tambang di Australia juga. Jadi bisa jadi faktor mendorong menurut saya untuk jangka PMI. Kebutuhan untuk komoditas batu bara dari Indonesia bisa meningkat begitu ya dilihat dari beberapa events atau mungkin kejadian tadi yang Anda sampaikan. Baik, level masuk yang Anda rekomendasikan adalah untuk harum di level 1.100 ya. Ini sudah mendekati begitu ditunggu saja sampai masuk level 1.100 ya. Ya, sebenarnya untuk entry pass saya rekomen dari 11.75 sampai 11.85 gitu. Kalau di HSG juga support. Tapi untuk sampai 11.60 sampai 11.75 saya rasa masih bisa masuk. Untuk target terdekat area 12.85 resistancenya kita taking profit mendekati 1.400. Oke, level terakhir di 11.70 ini bisa masuk gitu ya ke harum ya. Setelah harum kita ke saham pilihan berikutnya. Dari Anda ada antam? Oke, untuk antam emas kita tahu kinerjanya cukup memuaskan selama semester 1 kemarin gitu. Dan memang didukung dengan sikap Dovish The Fed sendiri ini biasanya bagus nih. Kalau The Fed itu roman-romannya sudah mengambil bijakan yang sifatnya Dovish, ini bagus untuk komoditas. Salah satunya tentu komoditas safe haven seperti emas ini. Jadi makanya saya rasa untuk antam kita bisa ambil posisi lah Mas Vicky seperti itu. Baik, 1.30 level terakhir ini menarik untuk bisa langsung masuk ya? Atau masih jauh ya? Betul, masih menarik saja untuk bisa masuk. Karena memang entry pass saya di area tersebut 12.85 sampai 1.300an. Oke, baik. AMRT? Untuk AMRT, nah ini AMRT dan grupnya ada midi juga. Tapi saya lebih highlight untuk AMRT. Memang teknikalnya bagus, RSI-nya sudah menutup oversold. Stochastic-nya juga memberikan signal-signal more reversal. Hopefully bisa membentuk Golden Cross. Fundamental bagus, laba bersihnya itu meningkat di semester 1.2004. Khususnya, dan sebenarnya segmennya ini banyak dari luar Jawa. Jadi ekspansi bisnisnya kalau kita lihat berhasilan gitu lah untuk AMRT. Jadi teknikal oke, fundamental support, makanya untuk triving saya rasa masih cukup oke. Jadi pendek dan juga panjang ini direkomendasikan ya? Yes, betul. Alphamart ini juga cukup ekspansif. Ada brand retail Lawson juga ini punya Alphamart kalau tidak salah. Betul. Baik, oke. Baik. Singkat mengenai tadi data terkait dengan pembukaan IHSG hari ini, prediksinya sampai dengan penutupan peragangan C1 seperti apa, Mas Kenji? Hopefully kalau IHSG memang bisa menahan gitu ya dari beberapa sentimen yang terjadi kebelakangan, apalagi aksi jual juga sudah meredah. Saya rasa bisa terjadi lagi di area-area 71-70, saya rasa tutup juga cukup bagus sih. Baik, oke. Terdapat beberapa Nelisa yang sudah disampaikan oleh Mas Kenji, semoga memang ini dapat menjadi bekal untuk berinvestasi pelaku pasar di peragangan hari ini. Mas Kenji, terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda sehat selalu sampai jumpa. Siap, terima kasih Mas Yuki. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.